Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metabolisme karbohidrat yaitu reaksi atau metabolisme anabolisme ya pembentukan gula dari bahan baku non-karbohidrat atau sering disebut dengan glukoneogenesis nah istilah glukoneogenesis sebenarnya merupakan istilah yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas dibanding dengan istilah-istilah yang lain seperti glikolisis siklus TCA kemudian transport elektron glikogenesis glukoneogenesis ini merupakan salah satu regulasi penting di dalam tubuh kita dalam rangka mengatur kadar gula darah merupakan regulasi yang menjadi salah satu komponen paling vital di dalam mempertahankan kadar gula di dalam darah nah glukoneogenesis ini ini merupakan salah satu bentuk regulasi tubuh di mana keseimbangan tubuh diciptakan dengan cara memproduksi gula dari bahan baku non-karbohidrat jadi glukoneogenesis ini merupakan bagian dari metabolisme karbohidrat jadi kalau kita punya gambaran metabolisme ini merupakan bagian dari metabolisme dalam rangka untuk menjaga keseimbangan metabolisme atau keseimbangan tubuh ya jadi dari gambar metabolisme ini saya saya tidak bosan-bosan menampilkan gambar ini karena ini merupakan gambar yang paling favorit bagi saya karena kita bisa melihat kekomplekan metabolisme dari berbagai sudut pandang ya baik dari karbohidrat protein maupun lipida nah glukoneogenesis ya letaknya ada di sini ya letaknya ada di sini yang merupakan bagian warna hijau ini merupakan metabolisme karbohidrat ya jadi ini definisi dari glukoneogenesis ya merupakan pembentukan glukosa dari bahan baku non-karbohidrat nah pada mamalia termasuk pada manusia ini terjadi pada hati dan ginjal ya jadi glukoneogenesis sekali lagi terjadi pada organ hati atau liver serta ginjal nah substratnya apa saja ya yang pertama adalah asam laktat nah ini merupakan substrat bagi terbentuknya gula melalui mekanisme glukoneogenesis nah asam laktat ini pada otot ya kemudian pada eritrosit ya nah proses terjadinya atau glukoneogenesis dari bahan baku asam laktat ini lebih dikenal dengan istilah siklus kori kemudian yang kedua dari bahan baku gliserol nah gliserol ini diperoleh dari hidrolisis triglycerida atau triasil gliserol nah jadi dengan demikian cukup jelas bahwa bahan baku gliserol ini diperoleh dari metabolisme lipida atau dari pembongkaran lipida yang memisahkan antara asam lemak dan gliserol asam lemaknya selanjutnya mengikuti jalur metabolisme lipida kemudian gliserol ini bisa dirubah menjadi glukosa melalui jalur glukoneogenesis yang terjadi di organ liver nah reaksi ini bisa terjadi dalam dua hal ya baik pembongkaran ya pembongkaran yang berasal dari lapisan adiposa maupun pembongkaran pada metabolisme lipida yang berasal dari makanan nah dua-duanya akan menghasilkan residu gliserol sehingga gliserol bisa dimanfaatkan dalam proses pembentukan karbohidrat berikutnya nomor tiga adalah pembentukan gula yang berasal dari asam amino yaitu asam amino glukogenik nah ini merupakan jalur metabolisme protein kalau tadi kita bahas metabolisme lipida ini merupakan metabolisme protein dimana beberapa asam amino ini bisa disintesis kembali menjadi gula darah menjadi gula melalui jalur glukoneogenesis yang terjadi baik di gindal maupun hati kemudian khusus pada ruminansia ini terjadi pada dari bahan baku asam propionat tapi ini tidak akan kita bahas detail yang akan kita bahas yaitu jalur asam laktat kemudian gliserol dan asam amino glukogenik glukogenesis ini penting dalam penyediaan glukosa bila karbohidrat dari diet itu tidak mencukupi ya baik untuk meningkatkan gula darah maupun digunakan untuk sintesa energi nah jaringan yang perlu pasokan gula secara kontinu sebagai sumber energi utama artinya dia tidak bisa memanfaatkan energi yang bersumber dari lipida maupun yang bersumber dari protein maka dari itu senyawa ini harus terlebih dahulu dirubah menjadi gula dan kemudian baru digunakan oleh sel untuk menjalankan aktivitasnya nah jaringan apa saja yang tidak bisa memanfaatkan bahan itu yaitu sistem saraf dan eritrosit jadi sistem saraf dan eritrosit harus bekerja secara kontinu secara terus menerus walaupun suple gula yang berasal dari makanan tentu bervariasi ya pada saat jam makan suple gulanya akan sangat tinggi sementara pada jam waktu makan atau puasa itu suple gulanya rendah padahal aktivitas saraf dan eritrosit itu harus tetap berjalan dengan baik nah enzim-enzim yang berperan di dalam glukoneogenesis adalah yang pertama pirufat karboksilase yang kedua fosfoenol pirufat karboksilase kemudian yang ketiga fructosa 1,6 bis fosfatase yang keempat adalah glukosa 6 fosfatase ini enzim-enzim yang berperan penting di dalam proses glukoneogenesis kalau kita lihat dari jenis-jenis atau nama-nama enzim semuanya adalah enzim-enzim yang berperan di dalam metabolisme karbohidrat semua yang pertama yang akan kita bahas glukoneogenesis dari bahan baku asam aminoglukogenik jadi asam aminoglukogenik ini bisa masuk ke dalam siklus TCA melalui asam pirufat, melalui asetil-koa atau melalui senyawa antara yang ada di dalam siklus TCA nah yang saya kasih warna biru ini merupakan asam amino yang bisa berubah menjadi gula atau asam aminoglukogenik nah ini bisa nanti keluar melalui jalur siklus TCA melalui senyawa apa saja tapi dia bisa masuk melalui siklus TCA bisa melalui asam pirufat bisa melalui asetil-koa maupun menjadi senyawa antara di dalam siklus TCA nah ini gambaran empat senyawa yang dimanfaatkan dalam glukoneogenesis tadi sudah saya sebutkan yang pertama adalah propionat kemudian laktat, asam laktat ini letaknya adalah di sitoplasma kemudian gliserol, gliserol ini berasal dari gliserol yang berasal dari metabolisme asam lemak atau pembongkaran lipida di jaringan adiposa dan satu lagi tadi asam aminoglukogenik yang sudah kita bahas nah berikutnya ini bagaimana liver merubah glukosa bagaimana liver merubah glukosa dari asam laktat kemudian berubah menjadi asam pirufat melalui glukoneogenesis melalui glukoneogenesis berubah menjadi glukosa nah setelah menjadi glukosa selanjutnya liver akan melepas gula ke darah dan diedarkan ke seluruh tubuh dan diedarkan seluruh tubuh nah gula gula ini yang dihasilkan dari liver ini semata-mata digunakan semata-mata digunakan untuk menjaga stabilitas gula darah nah sementara metabolisme di dalam otot sel otot gula darah gula ini hanya bisa dimanfaatkan sebagai energi karena di otot tidak ada perubahan glukosa 6-pospat menjadi glukosa nah tapi saya akan menjelaskan bagaimana yang kita sebut sebagai siklus kori atau the kori cycle nah ini merupakan reaksi atau siklus pembentukan asam laktat menjadi glukosa menjadi glukosa sekali sekali lagi asam laktat menjadi glukosa yang kita kenal dengan siklus kori yang terjadi di liver bagaimana mekanisme terjadinya jadi di dalam otot di dalam otot glukosa melalui reaksi glikolisis itu akan dihasilkan asam pirufat melalui glikolisis akan menjadi asam pirufat nah pada saat otot kekurangan oksigen maka reaksi yang terjadi perubahan asam laktat ini akan asam pirufat akan menjadi asam laktat ini dalam kondisi anaerob kemudian asam laktat akan ditimbun di sel asam laktat akan ditimbun di sel inilah yang menyebabkan kita menjadi capek atau pegal-pegal setelah kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ya bersepeda lari badminton atau bulu tangkis berenang dan seterusnya sehingga kita akan menjadi pegal-pegal itu disebabkan karena adanya timbunan laktat di dalam sel nah pada kondisi istirahat pada kondisi istirahat nanti sebagian asam laktat ini akan masuk ke pembuluh darah kemudian akan dikirim ke sel hati nah dari sel hati ini asam laktat kemudian akan dirubah menjadi asam pirufat dari asam pirufat kemudian akan dirubah menjadi glukosa dari reaksi glukoneogenesis nah kemudian glukosa akan dikirim kembali ke darah inilah yang disebut dengan the core cycle atau psikos core jadi perubahan asam laktat menjadi asam pirufat kemudian menjadi oksaloacetat dan menjadi glukosa nah ini perubahan asam amino menjadi glukosa pada reaksi glukoneogenesis yang terjadi di hati nah sebelum asam amino glukogenik dirubah menjadi glukosa maka terlebih dahulu harus melalui reaksi yang namanya deaminasi ya atau reaksi pembuangan NH2 ya pembuangan NH2 ya jadi protein kemudian akan diputus menjadi asam amino asam amino glukogenik selanjutnya akan dirubah menjadi asam ketoacid dengan melepaskan NH2 NH2 akan diangkut dari sel otot ke sel darah dari darah dari sel otot ke darah dari darah akan diangkut ke hati setelah di hati akan melalui siklus urea ya siklus urea ini adalah pembuangan NH4 di dalam tubuh menghasilkan urea yang kemudian urea akan dibuang melalui ginjal dan dibuang melalui urin ini akan dijelaskan lebih detail pada metabolisme protein atau asam amino ya kemudian hasil dari alfa-keto alfa-keto dari alfa-keto glutarat selanjutnya bisa masuk ke siklus TCA kemudian dari siklus TCA alfa-keto ini berubah menjadi asam ketoacid nah dari ketoacid inilah glukosa nanti akan diciptakan dari kalau dari ketoacid berubah menjadi asetil-CoA ini tidak pernah berubah menjadi glukosa karena perubahan dari asetil-CoA menjadi pirufat ini merupakan reaksi irreversibel sehingga asetil-CoA tidak pernah berubah menjadi asam pirufat tetapi asetil-CoA bisa masuk ke siklus TCA yang kemudian setelah alfa-keto glutarat ini bisa berubah menjadi ketoacid setelah itu diikuti dengan pelepasan NH2 nah dari ketoacid baru berubah menjadi asam pirufat nah dari asam pirufat inilah jalur pembentukan glukosa atau yang disebut dengan glukoneogenesis jadi sekali lagi asam-asam aminoglukogenik akan berubah menjadi glukosa melalui dua jalur yang pertama adalah melalui ketoacid kalaupun tidak melalui ketoacid melalui asetil-CoA harus masuk terlebih dahulu ke situs siklus urea atau TCA kemudian keluar dalam bentuk ketoacid baru berubah menjadi asam pirufat dari asam pirufat baru menjadi glukosa nah ini adalah mekanisme bagaimana asam amino atau protein berubah menjadi glukosa nah berikutnya salah satu komponen penting selain glukoneogenesis adalah reaksi heksosamonopospat atau disebut dengan HMP-Sat atau heksosamonopospat-Sat ini merupakan metabolisme karbohidrat ini sudah di luar glukoneogenesis tetapi ini juga sangat penting di dalam metabolisme tubuh ini merupakan bagian dari metabolisme karbohidrat tetapi digunakan untuk bahan baku metabolisme yang lain ini disebut juga dengan pentosa pospat pathway yang merupakan jalur lain untuk oksidasi glukosa tujuannya tidak untuk menghasilkan energi nah heksosamonopospat ini aktif di dalam hati oke kemudian di jaringan lemak kelenjar kortex adrenal kemudian kelenjar tiroid eritrosit dan kelenjar mamai pada saat menyusui pada saat menyusui nah jalur metabolisme utama ini selak jalur metabolisme glukosa selain glikolisis ini secara kuantitatif kecil memiliki peranan yang sangat besar di dalam metabolisme tubuh yaitu untuk menghasilkan NADPH misalnya untuk sintesis reduktif pada biosintesis asam lemak steroid kemudian asam-asam amino melalui glutamate hidrogenase kemudian sintesis glutation reduksi di dalam eritrosit ya kemudian produksi ribosa yang selanjutnya digunakan untuk biosintesis RNA dan DNA nah ini ya ini beberapa fungsi dari hexosamunoposfat yang pertama untuk membentuk NADPH untuk bisnis asam lemak dan steroid kemudian membentuk pentosaposfat dan ribosa ini untuk sintesi nukleotida kemudian di dalam eritrosit ini digunakan untuk melakukan reduksi ya yaitu glutation teroksidasi kemudian digunakan menghasilkan glutation tereduksi ini terkait dengan pembuangan senyawa-senyawa oksidator di dalam tubuh ya ini bagian merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ya dalam rangka membuang senyawa-senyawa oksidator di dalam tubuh nah ini merupakan jalur dari HMP-sat atau Hexosamonopospat-sat ya berikutnya saya akan membahas mengenai glukosa darah ya jadi glukosa dapat dipakai oleh semua jaringan tubuh ya yang disimpan di hati dan di otot dalam bentuk glikogen kemudian glukosa disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk triasil gliserol ya kalau ini yang disimpan di hati dan otot murni dari metabolisme karbohidrat sementara yang disimpan di jaringan otot ini merupakan bagian dari metabolisme lipida melalui pembentukan biosintesis lipida denovo nah kemudian sumber karbohidrat di dalam darah ada karbohidrat makanan yang dipecah melalui reaksi glikolisis ya kemudian glikogenesis di hepar ya kemudian glukoneogenesis yang membedakan nomor dua dan nomor tiga ini yang nomor dua dari bahan baku sama-sama karbohidrat sementara pada poin yang ketiga ini bahan bakunya adalah non-karbohidrat kemudian hormon yang mengatur gula darah ada insulin kemudian hormon dari kelenjar hipofesis anterior kemudian ada hormon kelenjar medula adrenal ya ini juga membuat regulasi epineprin dan glukagon yang menyebabkan terjadinya gluco glikolisis ya glikogenesis ya oke ini merupakan beberapa hormon ya ini mohon maaf untuk medulaan dengan epineprin glukagon ini merupakan hormon yang memecah glikogen glikogen ya nah ini merupakan regulasi di dalam tubuh ya dimana senyawa asetil koa senyawa glikogen ini yang merupakan jalur metabolisme ya yang sudah saya jelaskan dengan lengkap ini jalur glukosa glukosa 6-4 kemudian dirubah menjadi glikogen melalui glikogenesis ya kemudian ada juga pembongkaran kemudian frukosa 6-4 pospinol pirufat pirufat juga bisa dirubah jadi laktat ya nah ini merupakan regulasi dimana proses di dalam tubuh ini saling menghentikan atau mengurangi atau bahkan mendukung satu aktivitas dengan aktivitas yang lain ya atau regulasi dari seluruh metabolisme karbohidrat nah seperti contohnya adalah asam sitrat nah asam sitrat yang dihasilkan di dalam siklus TCA ini akan berperan positif untuk meningkatkan aktivitas perubahan dari fruktosa 6-4 menjadi fruktosa ya kemudian jumlah fruktosa 1,6 bisfosfat ini akan meningkatkan kinerja enzim pirufat kinase ya sehingga nanti jumlah fruktosa akan lebih banyak lagi yang dirubah menjadi pirufat nah kemudian kandungan fruktosa fruktokinase ini akan menghambat aktivitas glukokinase ya akan menghambat aktivitas glukokinase atau hexokinase artinya pada saat terjadi penumpukan glukosa 6-4 di dalam tubuh atau di dalam sel maka aktivitas perubahan glukosa menjadi glukosa 6-4 ini akan dihambat ya akan dihambat oleh fruktosa 6-4 nah demikian juga aktivitas aktivitas yang lain ya misalnya pada pembentukan pirufat menjadi oksaloacetat ya maksudnya pirufat menjadi asetil koa terus dikonjugasi dengan oksaloacetat ini aktivitasnya akan dihambat dengan jumlah asetil koa jika asetil koa terjadi penumpukan sebelum masuk ke dalam siklus TCA maka aktivitas perubahan pirufat menjadi asetil koa akan dihambat di dalam tubuh ya nah jadi ini penjelasan saya mengenai glukoneogenesis dan pembentukan heksosapospat tadi serta beberapa penjelasan terkait dengan regulasi bagaimana glukoneogenesis glikogenolisis kemudian glikogen glikogenesis ini diregulasi di dalam tubuh ya jadi sekali lagi sebelum saya tutup saya akan memberikan ringkasan yang dimaksud dengan glukoneogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari bahan baku non-karbohidrat nah terjadi paling besar adalah di organ hati ya tadi sudah saya jelaskan bahan bakunya cukup beragam yang pertama bisa berasal dari asam laktat yang melalui siklus kori yang terjadi di liver kemudian bahan baku yang kedua berasal dari asam amino glukogenik ya asam amino glukogenik yang bisa masuk ke siklus TCA kemudian bisa keluar membentuk asam ketoh dari asam ketoh menjadi asam pirufat dari asam pirufat baru berubah menjadi glukosa dan yang ketiga sintesa glukosa bisa berasal dari senyawa gliserol yang merupakan hasil samping hidrolisis lipida ya baik itu lipida di lapisan adiposa maupun lipida yang berasal dari makanan nah demikianlah penjelasan saya mengenai glukoneogenesis dan siklus pentosapospat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati